Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Padma Wati Hasan Pada kesempatan ini yuk kita buat kura-kura dari plastisin Disini saya menggunakan plastisin yang berwarna hijau Kemudian kita bentuk badan kura-kuranya Untuk cara membuatnya kalian bisa lihat pada video ya Terima kasih telah menonton Nah ini badan kura-kuranya sudah selesai Sekarang kita membuat batok kura-kuranya Atau rumah kura-kuranya Disini saya menggunakan plastisin yang berwarna merah batah Nah kita mulai membentuk batok kura-kuranya menyesuaikan dengan ukuran badan kura-kuranya Setelah jadi kita satukan badan kura-kuranya dengan batoknya seperti ini Kita tekan-tekan supaya tidak mudah lepas Nah jadinya seperti ini Sekarang kita buat motif di bagian batok kura-kuranya Disini saya menggunakan plastisin yang berwarna kuning Kemudian saya bentuk lingkaran gitu Langsung ditempelkan di batoknya seperti ini Jadi modelnya simple saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian disini saya berikan mata Menggunakan plastisin yang berwarna orange Setelah itu kita buat mulutnya menggunakan lidi seperti ini Untuk caranya kalian bisa lihat di video ya Nah untuk di bagian kakinya saya menggunakan cutter Kita iris tapi tidak diiris dipotong gitu Cuma untuk menyekat kemudian dibentuk jari-jari kakinya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu pada bagian batoknya saya berikan garis-garis seperti ini menggunakan lidi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!